Pemirsa Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2022-2023 dimulai pada tanggal 23 Juni hingga 28 Juni mendatang. Terlihat antusias para calon siswa di hari pertama PPDB ini cukup tinggi, salah satunya di SMK 1 dan SMA 1 Tanjung Cabung Barat. Para pendaftar bahkan rela mengantri di sekolah tersebut, sebab dua sekolah tersebut merupakan sekolah favorit di kota Kuala Tungkal. Dalam penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2022-2023, di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbagi dua sistem yakni secara online dan offline. Dimana jika secara online, calon siswa yang ingin mendaftar dapat datang ke sekolah yang diinginkan dan di sini akan diberikan informasi pihak sekolah tentang tata cara daftar PPDB secara online. Sedangkan secara offline, para calon siswa dapat langsung daftar dan mengambil formulir pendaftaran di sekolah yang diinginkan. Dalam salah satu sekolah yang melaksanakan PPDB secara offline yakni SMK 1 Tanjung Jabung Barat, dijelaskan oleh Waka Kurikulum SMK 1 Tanjung Jabung Barat, Abdul Rahman, bahwa sekolah tersebut memang masih menggunakan sistem offline dalam penerimaan peserta didik baru. Meski demikian, peminat siswa dalam PPDB di sekolah ini pun cukup tinggi, bahkan di hari pertama PPDB terdapat ratusan calon siswa yang mendaftar di SMK 1 Tanjung Jabung Barat. Ya mungkin hari ini adalah hari pertama siswa mulai mendaftar, mungkin kami juga di sini sudah menyediakan formulir yang bisa diambil oleh siswa, yang nantinya formulir tersebut dikembalikan lagi ke SMK sebagaimana bukti dia mendaftar. Jadi ya kita menerima formulir-formulir itu, kita kumpulkan berdasarkan sesuai dengan jurusan masing-masing. Kelas yang bakal kita terima itu untuk TKP itu ada satu kelas, untuk Tata Buga itu satu kelas, dan untuk BDP itu dua kelas, dan untuk Tata Busana dua kelas, Akutansi dua kelas, MM dua kelas. Sementara itu, Kepala SMK 1 Tanjung Jabung Barat Kadiman mengatakan, bahwa sekolah yang ia pimpin dalam penerimaan peserta didik baru tetap mengacu pada sistem online, yakni semua kelengkapan berkas dapat di-upload melalui portal yang telah disediakan. Selain itu, sistem zonasi juga tetap diberlakukan, dengan demikian ia memastikan bahwa PPDB di SMK 1 dilakukan secara transparan tanpa ada siswa titipan. Alhamdulillah, PPDB hari pertama di SMK 1 Tanjung Jabung Barat, karena pendaftaran siswa melalui online, jadi masing-masing peserta, calon peserta didik dari adik-adik kita SMP Sederajat, itu melakukan pendaftaran dari rumah, bukan pendaftaran ke sekolah. Artinya, ke sekolah itu hanya sekedar mencari informasi-informasi yang kami siapkan untuk membantu adik-adik kita yang belum memahami pendaftaran secara online dari rumah, supaya nanti tidak kebingungan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.